Menjulang dengan anggun setinggi 200 meter, Sigiria adalah benteng kuno yang dibangun di atas batu raksasa. Sejak lama, misteri Sigiria memukau jutaan wisatawan. Keajaiban yang terletak di distrik Matale, Sri Lanka itu pun ditetapkan sebagai situs budaya warisan dunia UNESCO. Dari benteng dan istana hingga taman hiburan, sejarah Sigiria penuh dengan intrik yang menarik untuk diungkap. Berarti batu singa, Sigiria diakses melalui lorong-lorong yang berada di antara sepasang cakar singa yang monumental. Benteng tersebut kemudian mbak ditelan oleh hutan dan hanya diketahui oleh penduduk desa setempat. Orang luar menggunakan pengetahuan tentang masa lalunya, yang disimpan dalam teks Buddha untuk mencari situs kuno tersebut. Sejarawan Inggris menemukan kembali bangunan dan lukisan dindingnya yang menakjubkan pada abad ke-19. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa daerah di sekitar Sigiria telah dihuni sejak zaman prasejarah. Daerah itu memiliki tempat perlindungan batu yang berumur hampir 5.000 tahun. Selain itu, banyak tempat berlindung dari batu dan gua di sekitarnya. Digunakan oleh para biksu dan pertapa Buddha sejak abad ketiga sebelum masehi. Terlepas dari sejarahnya, Sigiria mungkin paling dikenal karena diubah menjadi istana, benteng, dan taman hiburan. Raja Kasyapa adalah putra Datu Sena yang licik. Haus akan kekuasaan, Kasyapa terdorong untuk merekayasa pembunuhan ayahnya sendiri. Ia pun menggulingkan ahli warisnya yang sah, Monggalana. Khawatir akan pembalasan dari saudara laki-lakinya yang pendendam, Kasyapa mundur ke batu karang Sigiria yang menjulang tinggi. Di tempat itu, Kasyapa membangun benteng istana yang tampaknya tak tertembus. Tetapi pemerintahannya berumur pendek. Pasalnya pasukan Monggalana mengambil alih benteng dalam pertempuran yang membuat Kasyapa tewas. Setelah kematiannya, situs tersebut dikembalikan ke tangan damai para biksu Buddha. Sigiria pun menjadi biara selama berabad-abad setelah peristiwa berdarah itu. Teknik rekayasa dan konstruksi di Sigiria begitu maju. Istana dan benteng kuno itu dibangun dengan sistem pengelolaan air yang sangat canggih. Sistem hidrolik, permukaan, dan bawah permukaan memasok air ke seluruh istana dan taman. Faktanya, beberapa dari struktur penahan air ini masih berfungsi sampai sekarang. Fitur lain yang luar biasa berasal dari tata letak kota. Cara menggabungkan simetri dan asimetri untuk menghubungkan bentuk geometris buatan manusia dengan alam sekitar sangat memukau. Sisi barat batu misalnya, menampilkan taman yang dirancang untuk para bangsawan. Ditata dengan denasimetris, taman ini dihiasi dengan fitur air dan air mancur yang indah yang disuplai oleh sistem pengelolaan air. Efek keseluruhannya adalah salah satu harmoni antara elemen buatan manusia dan alam yang menciptakan suasana damai. Sisi selatan batu berisi reservoir buatan manusia. Reservoir ini banyak digunakan di ibu kota Sri Lanka di masa lalu. Waduk ini mendemonstrasikan keterampilan teknik para pembuatnya yang canggih. Bagaimana cara kerjanya? Waduk dibangun untuk mengumpulkan air hujan dari perbukitan di sekitarnya dan menyimpannya untuk digunakan selama musim kemarau. Waduk juga merupakan bagian dari sistem pengelolaan air Sigiria dan memasok air ke istana dan taman. Rancangan istana secara keseluruhan mencerminkan pentingnya pengelolaan air dalam masyarakat Sri Lanka kuno. Juga menampilkan teknik konstruksi dan teknik canggih yang digunakan di Sigiria. Sigiria dikenal sebagai batu singa. Dalam bahasa Inggris. Nama ini menunjukkan cara bagi pengunjung untuk memulai pendakian terakhir ke puncak. Pengunjung naik melalui rahang dan tenggorokan singa yang terbuka. Berbagai gua mengelilingi situs tersebut. Gua-gua dilukis dengan rumit dan menggambarkan pemandangan ratusan wanita. Namun makna dan fungsi lukisan-lukisan di gua tetap menjadi misteri hingga kini. Lukisan dinding tersebut pernah menutupi area yang sangat luas dengan lebar sekitar 140 meter dan tinggi 40 meter. Menurut kepercayaan lokal, benteng batu itu bukan hanya ciptaan manusia tetapi juga ciptaan ilahi. Sigiria meniru tempat tinggal mitos Kuvera, dewa kekayaan dan disebut istana di langit. Kisah ini mencerminkan kekaguman dan keajaiban yang diilhami oleh batu karang Sigiria. Yang menjulang tinggi, serta keajaiban arsitektur di atasnya. Arkeolog masih belum tahu mengapa upaya sebesar itu dilakukan untuk membangun istana di atas batu raksasa ini. Banyak yang berpendapat bahwa istana untuk perlindungan. Namun yang lain menyanggahnya karena hampir mustahil menyeret bahan bangunan ke ketinggian 200 meter. Dalam tradisi kuno, membangun di atas gunung atau batu yang tinggi sejalan dengan konsep mencapai langit. Istana di puncak bukit mungkin dipandang sebagai pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia para dewa. Hingga kini, misteri dan keindahan Sigiria masih terus menarik wisatawan untuk datang berkunjung.